Intro Oke balik lagi ke channel gue Kali ini gue mau cerita tentang wisata malam di jalan area Malioboro Jogja Sebenernya wisata malam ini apa ya terjadi gak disencanakan ya Ini secara kebetulan Awalnya gue sama istri gue itu ingin cari tempat nongkrong lah makan-makan minum-minum ringan lah ya Nah kita browsing deh tuh disitu ada dibilang oh ini yang lagi laris nih angkeringan lekman So gak pake lama kita browsing di google kita panggil waksi online Tapi ketika kita sampai di lokasi yang ditunjukin di peta itu pasong Yaudah kita turun aja kita tanya kiri kanan atau angkeringan lekman gak Nah dari berbagai jawaban orang yang kita tanya Akhirnya kita tau bahwa angkeringan tersebut udah dipindahin So kita pikir yaudah deh kita jalan kaki aja liat apa yang bisa kita lakukan Nah lagi jalan gini kita ketemu nih sama tukang becak Yang dia bilang oh saya tau tuh pindahnya kemana Mau saya anterin gak Nah jadi deh kita akhirnya naik becak di Jogja Dia dianterin pake becak dan becanya ini bukan becak yang dikayuh orang Tapi becak yang pake mesin motor Jadi abangnya juga gak ngos-ngosan Gue awalnya agak worry ya nih orang Punya penumpang dua yang satu gede banget Ini apa gak gempor ternyata Dia tuh becanya bermotor Nah tuh becanya aja keren ada lampu lednya segala macem Yuk kita jalan dulu ke lokasi barunya angkeringan Lekman Oke ini lokasinya yang di gedung sebelah kanan Itu yang warna putih So kita turun dulu dan menyelesaikan transaksi pembayaran dengan abang becaknya Setelah masuk kita lihat situasi di dalam itu mirip kayak food court Jadi di dalam sini ada beberapa angkeringan yang digabungkan Gak hanya angkeringannya Lekman saja Nah setelah kita ketemu dimana angkeringannya Lekman Kita langsung ke tempat untuk duduk dan kita langsung pilih makanannya nih Jadi kalau angkeringan itu seperti ini kita pilih mau menunya apa aja kita tinggal ambil sendiri Nanti yang kayak sate-satean ini kalau mau digoreng lagi bisa ada yang bisa langsung dimakan juga Plus itu yang di bungkusan kecil-kecil itu nasinya Isinya biasanya kalau gak terit, tongkol, atau tempe Setelah memesan kita tinggal duduk manis dan menunggu pesanan kita itu di goreng ya Sama Lekman nya Oh iya untuk minumnya kita pesan dua jenis minuman nih Yang pertama tape susu Itu yang lagi dibuat tuh ya Yang kedua itu namanya kopijos Nah untuk kopijos ini nanti ada sesi tersendiri gue liatin untuk kopijos itu apa sih Yuk kita tunggu dulu yuk makanan dan minumannya datang Ini tape susunya Sebenernya cuma susu kental manis, kasih air, kasih tape ketan, aduk-aduk, kasih es, kelar Simple tapi rasanya ternyata enak Nah ini makanannya yang tadi sate-satean udah dimasakin ya Plus sama nasinya Nah yang lo perlu inget nasinya ini memang cuma secuil Jadi kalau selera makan lo agak tinggi Pesen ya 2 ke 3 nasinya gitu Biar kenyangnya napol Nah ini sekarang gue mau kasih lihat kopijos ya Kopijos itu kopi hitam ya Kopi hitam, kopi tubruk Dan ada satu elemen yang unik yaitu dikasih arang yang masih membara Ketika masuk ke kopi arang itu katanya bunyinya joss Makanya disitu namanya kopijos Untuk rasanya sendiri kopijos ini apa ya Kopinya tuh kuat banget ya, kencang banget Dan karena dikasih arang ada pait-pait yang khas gitu deh Tapi tetep aja gue sama istri gue itu bisa ngabisin kopijos itu Walaupun kita awalnya takut Wah bentar malam susah tidur nih Tapi enggak sih ngorok-ngorok aja sih malamnya Hahaha Untuk masalah harga gak usah khawatir Karena makan disini nih harganya sangat bersahabat ya Gue makan berdua istri ngopi Pesen susu ketan Itu kalau enggak salah Enggak sampai 50 ribu ya Sayangnya gue lupa tuh angkanya berapa ya Exactnya berapa Tapi ini terjangkau ya Dan harganya enggak nembak lah ya Oke lah nih untuk kumpul-kumpul Muzik 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 Selesai makan, kita jalan-jalan di area tempat akringan tadi ya Yang tempatnya itu dekat dengan stasiun kereta api Nah, lagi jalan gini Mata kita tertuju sama satu pelang nama Itu tulisannya shower and locker Jadi shower and locker ini diperuntukkan untuk kalian yang traveling naik kereta api Terus mungkin datangnya let's say ke pagian Jadi belum bisa check in ke hotel gitu ya Nah, dengan adanya shower and locker ini Lo bisa mandi dulu Terus barang-barang bawaan kalian bisa dititipkan di shower and locker ini Jadi nggak perlu keliling kota nunggu check in bawa-bawa barang segambreng Nah, untuk pricing-nya bisa dilihat di layar ini ya Jalan sedikit lagi Akhirnya kita sampai di jalan Malioboro-nya nih Dan di lokasi ini Gue sama istri gue ngeliat Andong slash Delman slash Dokar Yaitu kereta yang ditarik oleh kuda Nah, langsung deh Kita planning Besok malemnya kita akan jalan lagi Tapi kali ini Kita bawa Alicia alias Sinona Tentang Sama susternya Biar dia mengalami nih rasanya naik Delman ini kayak gimana Udah, seneng banget ya dia Nah, ini kita naik Dengan rute yang terpendek Untuk rute yang terpendek seperti ini Itu biayanya 100 ribu ya Dia ngelilingin kayak satu blok gede gitu Kalau mau yang lebih jauh lagi dia sampai ke dekat keraton Itu sekitar 150 kalau nggak salah Dan harga itu untuk satu Delman Isinya maksimal berempat atau berlima Gitu Jadi, mau isinya satu orang juga sama harganya Tapi bisa diisi maksimal berlima Atau kalau orangnya agak gede-gede Paling berempat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Susternya Beca kedua Isinya gue doang Karena pastinya nggak bakal muat sih Kalau semuanya disempilin di dalam satu beca Untuk beca ini Dengan rute yang sama Itu harganya 25 ribu per beca Ini beca yang bermotor Seperti yang gue naikin di malam pertama Seru juga sih Abis naik Delman tadi Kita jalanin rute yang sama Tapi kali ini pakai beca Dan karena dua beca Jadi bisa agak kayak Susul-susulan gitu lah Diatur lah berdua Sampai antara tukang beca itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya selesai naik beca Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Komennya dan sharenya ya Sampai jumpa lagi Bye Bye Sampai jumpa lagi